Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh AS Roma yang sempat menembus 4 besar beberapa minggu silam harus kehilangan tempatnya dengan begitu cepat setelah beberapa pertanyaan kehilangan poin mereka harus bertanyang ke markas AC9 tanpa didampingi oleh Hos Mourinho sejak awal pertandingan AS Roma bermain sama sekali tidak memberikan ancaman kepada tuan Roma sehingga Milan dengan mudah menguasai pertandingan dan membuka gol lewat sepakan Yassin Adli sejak ketinggalan 1-0 Roma hanya berusaha melakukan serangan sporadis dan tidak berupaya membangun sistem serangan yang terstruktur dengan jelas Milan kemudian tambah membawa mimpi buruk kepada Roma setelah tandukan Oliver Giroud di depan gawang pembawa Milan unggul 2-0 mental pemain-pemain Roma nampak semakin terpukul upaya sabar dan sporadis anak Asuh Hos Mourinho itu menuai hasil setelah sang kapten Lorenzo Pellegrini dijatuhkan di kotak penalti Leandro Paredes yang ditunjuk sebagai Algojo sukses membuka asa bagi Roma untuk mengulani momen musim lalu ketika berhasil menyamakan pendudukan di menit-menit akhir saat melawan Milan Namun upaya itu sirna setelah Milan kembali menjebol gawang Roma setelah tenjangan keras Steve Hernandez menghujam deras ke gawang Roma 3-1 Milan menutup pertandingan setelah pertandingan usai beberapa fans Roma kesal di sosial media mereka menganggap Mourinho telah gagal membawa Roma dengan direten talenta yang mumpuni untuk bersaing dalam kompetisi mereka menganggap badai cedera dan keterbatasan uang atau alasan lainnya yang sering dimunculkan oleh Jose Mourinho tidak lagi relevan lantaran memang sistem yang dibangun oleh Mo tidak bekerja dengan baik kini Roma terbenam di posisi ke-9 dengan 29 poin bagaimana pendapat kalian tentang hasil AS Roma dan perjalanan AS Roma di sisa kompetisi Grazie Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh